jadi dulu lalapan mbak evi itu mulainya ya sini ini loh apa ya kayak terpalan terpalan gini nih ya dulu terpal terpal gini belok kiri gini habis itu pindah ruko belakang ini nah jadi memang terkenal aku ngerti ini soalnya dulu ya poe dulu mana sih mamaku pernah punya bisnis di malang terus pas makan bareng sama karyawan-karyawan kita beli lalapan ini dan memuaskan jadi akhirnya aku suka terus sering beli nah ganti jadi anggra ini tapi kita coba aja rasanya seharusnya tetep enak semoga ini punya anaknya ya bukan ganti orang atau gimana yuk jadi ini kayaknya yang punya bener anaknya soalnya aku inget mukanya anaknya masih sama jadi tak pesen lalapan ayam sambal cukupan dari sini kuadanya pedes loh aku ingat tak pesen deh ya oke jadi disini kalau pesen baru dibuat sambalnya baru dihulek jadi makan waktu lumayan lama tadi kita pesen 2 lalapan ayam sama es cerok 2 es cerok manis 2 dulu tuh wame loh gak tau kenapa sekarang gak terlalu rame apa rasanya berubah atau gimana gak tau kan dulu tuh wame loh sampe ngatri-ngatri kok sekarang enggak ya apa orang-orang udah bosen tapi dulu nguatin lho sungguhan ya jadi makanannya udah keluar tapi lumayan lama ya dulu gak selama ini kayak tapi dulu tuh lama karena banyak yang mesen hari ini gak tau banyak mesen apa enggak tapi lumayan lama tetepan makanannya udah keluar terus ukuran ayamnya ngecil dulu tuh gede banget buatan dan aku dulu inget kakekku itu dari korek pernah kesini tuh terus bukan kesini ke ayam korek pemuda waktu itu terus dikasih tempat opoan tangan ini nah dekorek kan gak dikasih opoan tangan gini tuh jadi mau diminum deh kakekku terus kita bilang bukan bukan buat diminum itu buat cuci tangan gitu kita coba makan ayamnya yuk oke sekarang makanan di sekular cafe ayam paha satu paha atas satu emm harganya ini Rp19.000 satu nasi lalaman ayam tambah satu lagi gak tau harganya berapa kita coba yuk sekarang sambilnya aku mesen cukupan ya pedes-pedes nih semua jadi percaya aku kalau pedes-pedes which was that? oh jadi segi rasa tetep enak porcinya sih ngurang yuk sambilnya harus kayak gini enak ya hmm sambilnya enak juga sambilnya enak sambilnya enak sambilnya enak sambil favorit gue gitu ya sambilnya disini tuh tomat-tomat pedes enak ya hmm hmm apa enak ya apa enak ya apa enak ya enak enak temen enak kita ada komentar jenis ini kita nomad-jenis yang harusnya ini kita mau apa enak 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 aku tambah parah-parah satu, jadi sambil tunggu makan lalepan itu kalau kamu suka makan pedas di Malan, ini harus lo coba, sungguh anak ini sudah sampai di Sentot, tapi penuh banget, sampai luar ini sudah penuh banget, nggak tahu bakal ada tempat atau tidak, ini sambil parkir oke, ini barusan di Sentot, sudah didatangi tadi, ada yang cewek, ada yang cowok, makasih banget yang udah belain datang ke sini ini udah lama aku nggak ke Sentot sama temen-temenku, jadi sekarang memang semalam udah waktunya tadi ngomong nyentot, aku nyentot itu kayak aneh katanya, jadi mau STMJ kan, kamu pesen apa STMJ? aku STM, aku STMJ, ya nggak apa-apa, aku STMJ, STM, STM, ya biasa tuh, malam-malam nyantai, minum, gitu yang terakhir? gimana? ga kesel pas kini sih mas? kesel mah satu kali beli pas belah sih mas kayak gini luarut tak oh, cek nggak dihitung mas kira-kira berapa? 100 itu? 200? 500? 500? nggak sampai saya masih 500 me 500? nggak tetang hahaha hahaha jadi ini nama tempatnya sentot dan aku dulu pertama kali ke sini pertama kali istimzian ya ke sini jadi dari pertama ya ke sini gak pernah ke tempat lain gak ada perbandingan dan memang udah suka jadi gak pindah-pindah soalnya telur kan telur mentah jadi bahaya lah misalnya menurutku kayak bahaya dalam artinya kayak gak enak gitu loh jadi ngapain ngambil risiko lebih secara ada yang enak jadi ambil temen-temen sama aku sering kesini karena namanya sentot di Jawa Anok kayak kita yuk pergi ke sentot itu yuk nyentot menurut jadinya emang bisa terdengar salah tapi bukan itu yang dimaksud oke jadi jangan salah paham oke jadi minumnya udah datang ini SMJ ku STMJ ku koncok ku STM pancay pesan dog CG aku yuk pesan CG dog setengah setengah mateng setengah mateng setengah mateng bagus bagus STMJ-an yuk rasanya pastinya enak lah udah terkocok ini aku seneng panas-panas ini oh jahe ini mantep yuk ya oleh aku gak terlalu suka pake lepek lebih suka gini panas-panas oke sekarang sudah selesai SMJ-an malam-malam ke daerah Ijen aku mau ngambil foto terus ngambil video dikin kayak sini soalnya mumpung kesini pas sepi kan bagus iya oke mau malam tapi bagus oke jadi aku pengen banget bikin video keren di sini soalnya Ijen itu kan tempat yang simbolik banget di Malang jadi tak ganti lah ya saya tak tunjui indahnya Ijen Malang kayak apa langsung kita mulai selamat menikmati 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 sukses terus mas ya sama-sama makasih sukses terus iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati